Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap minggunya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Jangan manjakan ego dan perhatikan, setiap kalimat yang keluar dari ucapanmu. Pastikan bahwa kedua, hal tersebut tidak membuat kehidupanmu merugi. Seiring bertambahnya umur, kedewasaan juga harus bertambah. Berikut ramalan Zodiac yang akan dimulai dari 1. Aris, Maret tahun 21 April 19. Umum, atur ulang lagi rencanamu sebelumnya. Akan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana. Hidup tak harus tampak sempurna dan ah. Hidup sederhana dan apa adanya justru akan membuatmu semakin bahagia. Mulailah untuk mengurangi asupan makanan yang terlalu manis dan asin. Kesehatanmu adalah aset yang sangat berharga. Ramalan Asmara, yang belum berpasangan, jika memang tidak suka katakan yang sejujurnya. Namun ingat, katakan, dengan sopan dan santun serta tak menyakiti hatinya. Dia adalah tipe pribadi yang mudah marah, emosi dan nekat pun suka bertindak kasar. Yang berpasangan, pasangan adalah sosok yang sangat mencintaimu. Dengan tulus, sayang rasanya jika dirimu menyianyaiakan ketulusannya demi orang di masa lalu yang telah menyakitimu berulang kali. Buat segala keputusan dengan perasaan tenang dan pikirkan baik-baik semuanya. Jangan gegabu, sahabat vimela. Keuangan, karir, akan banyak perubahan yang dirimu rasakan di tempat kerja. Nikmati yang baik-baik namun jangan pernah mengeluhkan yang buruk. Jalani dengan penuh semangat. Jangan mudah tergoda dengan rayuan rekan. Kerja yang mengajakmu melakukan hal yang nantinya bakal merugikanmu sendiri. Keuangan, harus lebih bijak lagi dalam mengeluarkan uang. Saat ini mungkin dirimu punya banyak uang. Tapi tidak menutup kemungkinan besok. Atau lusa uang itu habis sudah semuanya. 2. Taurus April tahun 20 Mei tahun 20 Umum, yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ambil ikmah dari semua kejadian kali ini. Jika dirimu merasa sudah benar-benar tak sanggup menyelesaikan masalahmu sendiri, tak ada salahnya untuk meminta bantuan orang tua, saudara atau sahabat. Karena sedang banyak pikiran, kondisi kesehatan pun menurun. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, saatnya untuk benar-benar melupakan mantan. Mantan yang telah menyakiti tak perlu ditangisi terus-menerus. Cinta boleh tapi bodoh jangan. Clease, dirimu berhak bahagia dengan cinta baru yang lebih tulus dan setia. Yang berpasangan, hal terpenting dalam hubungan adalah komunikasi. Nampaknya akhir-akhir ini komunikasi dengan pasangan kurang baik. Ayolah perbaiki lagi dan buat hubungan yang ada seperti sebelum-sebelumnya. Penuh rasa percaya dan bahagia. Keuangan, karir, jangan resah jika, harus kehilangan pekerjaan saat ini. Jika ini pilihan terbaik, kenapa harus takit? Tuhan akan selalu memberimu rezeki lewat pintu mana saja yang ia kehendaki. Keuangan, catat daftar belanjaan sehari-hari. Hindari, membeli barang-barang yang hanya diinginkan karena bentuknya lucu atau unik. Sebaiknya, beli barang-barang yang memang sedang dibutuhkan. 3. Gemini, Mei 2021 Juni 2020. Umum, kontrol lagi emosimu. Jangan menyakiti orang lain hanya karena sikap egois dan keinginan untuk menang sendiri. Beberapa orang mungkin akan menganggapnya hal biasanya karena ia tahu betul bagaimana sikapmu. Tapi tak sedikit orang yang akan menentangmu dan akhirnya membuatmu rugi sendiri dengan sikapmu. Sakit kepala akan mengganggu aktivitasmu pekan ini. Ramalan Asmara, yang belum berpasangan, menyoal jodoh tidak ada yang tahu. pun dengan jodohmu yang ternyata adalah sahabat atau temanmu sendiri. Setelah sekian lama menanti dan mencari, sebentar lagi dirimu menyadari bahwa dialah yang terbaik untukmu. Yang berpasangan, makin dipertahankan akan membuatnya makin menjauhimu. Hubungan yang semual baik-baik kini terasa menyakitkan. Sekali, keuangan, karir pilih salah satu yang terbaik untukmu. Jika bekerjaan kantoran adalah yang terbaik maka pilih itu. Tapi jika menjadi pengusaha adalah pasionmu, tak apa memutuskan resign dari kantor di mana. Tempatmu bekerja, keuangan, keuangan sedang baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya perlu menghindari mal atau pusat perbelanjaan lainnya karena diskon di akhir pekan bakal membuatmu terlena dan kalap saat. Belanja, Kanser, Juni tahun 21 Juli tahun 22. Umum, Pekan ini akan menjadi pekan yang membuatmu sangat sibuk. Ada banyak agenda yang tidak sesuai dengan jadwal. Beberapa mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang membuatmu jengkel, baper dan marah. Usahakan untuk tetap tenang dan tunjukkan keramahanmu. Mengenai kesehatan, Semuanya baik-baik saja. Hanya saja sakit gigi yang sudah lama sembuh akan kembali kambuh jika dirimu terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung gula. Ramalan asmara, Peran akhir-akhir ini, Masih ada tabungan yang bisa menolongmu. Dirimu adalah pribadi yang sangat pandai. Mengatur keuangan saat di rumah maupun saat di perantauan. 5. Leo Juli tahun 23 Agustus tahun 22. Umum, Menjadi panutan beberapa orang di sekitarmu memang tak mudah. Salah sedikit akan menjadi omongan bahkan miniran dan Umpatan, Tetap tenang, Sabar dan yakinlah bahwa keluarga dan sahabat terdekat akan selalu memberi dukungan padamu. Kesehatanmu sendiri sedang kurang baik. Terlalu banyak berpikir membuat sistem daya tahan tubuhmu menurun. Ramalan, Asmara, Yang belum berpasangan, Pernyataan kapan dari orang-orang di sekitarmu akan membuatmu cukup risih kali ini. Seseorang yang tak pernah diduga akan menanyakan pertanyaan kapan ini akhirnya bertanya juga. Siapkan jawaban, Paling bijak dan pikirkan matang-matang sebelum mempertahankan argumenmu. Yang berpasangan, Pasangan selalu tahu apa yang membuatmu bahagia. Namun jangan pernah lalai apalagi lengah terhadap pasangan sendiri ya. Akhir-akhirnya sikapnya berubah. Banyak, Kalau memang sedang ada masalah, Pastikan untuk menyelesaikan secara baik-baik dan perasaan tenang. Keuangan, Karir, Dirimu memiliki PR banyak dari atasan. Tempat kerja yang dulu membuatmu merasa sangat nyaman secara tiba-tiba. Membuatmu merasa jenuh dan bosan. Nikmati fase ini karena ini tak akan lama. Semuanya akan kembali menyenangkan seperti semula. Keuangan, Semua orang tahu bahwa dirimu pandai mengatur keuangan. Tapi entah, Kenapa di pekan ini banyak pengeluaran sia-sia yang menguras kantongmu. Yodah, Lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan. 6. Virgo, Agustus tahun 23 September tahun 22. Umum, Keluarga selalu mendukungmu apapun yang terjadi padamu. Saat, Dirimu bahagia maupun terluka, Keluarga adalah pihak pertama yang ada di sampingmu. Jangan menjauhi keluarga hanya karena urusan sepelah apalagi salah paham semata. Ketika dirimu telah jauh dari keluarga, Tidak, Menutup kemungkinan dirimu akan merasa semakin kesepian. Untuk kesehatan tidak ada masalah sedikit pun. Ramalan Asmara, Yang belum berpasangan, Melihat semua sahabat sudah menemukan tambatan hari terkadang memang membuat hati iri. Please, Tetap tenang dan sabar sahabat Vimela. Kalau memang belum bertemu jodohmu bisa apa? Iri ke orang lain dan terburu-buru menerima cinta orang yang baru dikenal hanya akan membuatmu terluka untuk Kesekian kalinya, Mengenai kesehatan, Perbanyak lagi konsumsi air putih agar tubuh tetap bugar dan sehat. Yang berpasangan, Kalian perlu memperbaiki komunikasi yang ada. Salah paham beberapa waktu lama membuat hubungan, Terasa aneh dan tak menyenangkan lagi. Kalau terus-menerus dibiarkan, Hubungan ini bisa berakhir dan hanya tinggal kenangan. Keuangan, Karir, Belajarlah dari pengalaman di tempat kerja terdahulu. Dirimu berhak mempertahankan pendapat namun, Jangan sampai melukai perasaan atasan apalagi terkesan menjatuhkan harga dirinya. Tetap berlalu sopan, Santun dan ramah di tempat kerjamu. Keuangan, Ada banyak pengeluaran dadakan dengan jumlah besar. Jika memang sudah, Tak punya tabungan sama sekali sementara uang di kantong maupun dompet habis, Tak apa meminjam dulu dari teman atau keluarga. Tapi ingat, Segera bayar hutangmu jika dirimu sudah punya uang. Lagi, 7. Fibra, September tahun 23 Oktober tahun 22. Umum, Ada saatnya dimana dirimu jenuh dan bosan dengan aktivitas sehari-hari. Meski begitu harus tetap semangat ya. Tak lama lagi lelahmu akhir-akhir ini akan terbayar. Indah suatu saat nanti, Suka tampil apa adanya sah-sah saja, Tapi sebagai perempuan yang ingin membuat semua orang terkesan dirimu juga harus mulai belajar dandan. Mengenai kesehatan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ramalan asmara, Yang belum berpasangan, Jangan suka menggantung perasaan orang. Mempertimbangkan keputusan adalah hal yang baik. Tapi jika terlalu lama ini akan membuat orang lain tidak lagi respek dan nyaman. Denganmu, Well, Segera ambil keputusan terbaikmu. Yang berpasangan, Jangan takut mengungkapkan pendapatmu ke pasangan. Dia bisa menerima dengan baik kok. Selama pendapatmu tak merugikan dirimu sendiri, Dirinya dan hubungan kalian. Ungkapkan pendapat itu. Kesabaran dan ketenanganmu yang membuatnya terus bertahan dan enggan berpaling darimu. Keuangan, Karir, Bertahanlah dulu untuk pekerjaanmu kali ini. Jenuh dan bosan karena mengerjakan pekerjaan yang sama setiap harinya. Adalah hal wajar. Hanya saja jangan gegabu untuk segera resign jika belum menemukan aktivitas baru yang akan membuatmu mendapatkan pendapatan lagi. Keuangan, Semuanya tidak sesuai rencana. Ada banyak pengeluaran dalam, Jumlah besar yang tak terduga. Pekan depan harus lebih bijak lagi dalam berbelanja. Tak perlu ikut-ikutan teman berdaya hidup mewah jika keuangan masih berantakan. 8. SCORPIO Oktober tahun 23 November tahun 21. Umum, Sebelum mencelah, Orang lain cobalah untuk berkaca pada diri sendiri dulu. Mengkritik orang lain dengan tujuan membuatnya lebih baik atau kembali ke jalan yang benar itu baik. Tapi caranya jangan sampai menyakiti. Hatinya apalagi membuat semua orang ikut menyalahkan dan mengkritiknya. Yang terbaik menurutmu belum tentu baik menurut orang lain dan sebaliknya. Mengenai kesehatan harus mengurangi waktu begadang dan menatap layar gadget. Ramalan, Asmara, Yang belum berpasangan, Kecewa untuk kesekian kalinya. Kurang-kurangi bertindak bodoh dengan mudah jatuh cinta pada orang yang baru dikenal. Ketika seseorang perhatian dan baik padamu, Itu tidak selalu berarti ya. Mencintaimu, Lebih bijak lagi dalam mengartikan perasaan orang lainnya. Yang berpasangan, Sebaik-baik tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sebaik-baik dirimu menyembunyikan kesalahanmu dan kebohonganmu pada pasangan, Suatu saat pasti, Akan ketahuan juga, Inilah yang terjadi padamu kali ini. Jangan menyalahkan pasangan jika akhirnya ia memilih berpisah darimu setelah apa yang ia percayakan padamu. Keuangan, Karir, Kabar baik sedang menantimu. Jangan terlalu, Bahagia dulu, Semuanya bisa berubah kapan saja. Tetap ramah, Sopan dan santun atas apa yang dirimu capai selama ini. Keuangan, Sedang sangat baik-baiknya. Tak ada salahnya untuk memanjakan diri dengan, Membeli tas, Sepatu atau perhiasan yang sudah lama diimpikan. Kerja keras juga harus diimbangi dengan membahagiakan diri sendiri. 9. Sagittarius, November tahun 22-Desember tahun 21. Umum, Mengingat hal yang menyenangkan akan membuatmu merasa lebih tenang dan nyaman. Tak perlu meratapi masalah yang ada. Kalau memang sedang ada masalah maka selesaikan, cari solusinya. Bukannya malah stres dan cemas berlebihan. Mengenai kesehatan tidak ada yang perlu. Dikawatirkan, Dirimu hanya perlu memiliki istirahat yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Ramalan asmara, Yang belum berpasangan, Jatuh cinta adalah hal yang wajar. Tapi jangan berharap lebih dulu apalagi terlalu GR karena, Perhatian yang dia berikan. Faktanya, Dia baik pada siapa saja yang dikenalnya. Yang berpasangan, Hubungan bersama pasangan semakin mesra dan romantis. Kalian tahu betul bagaimana cara untuk saling membahagiakan. Kalian, Juga memiliki komunikasi, Kejujuran serta rasa percaya yang baik. Keuangan, Karir, Ada tawaran pekerjaan baru yang membuatmu galau. Sebelum menerima tawaran kerja tersebut, Pikirkan matang-matang apakah dirimu sudah siap meninggalkan tempat kerja. Lama, Ingat, Saat bekerja di tempat baru dirimu harus menyesuaikan diri lagi dengan pekerjaan itu maupun lingkungan kerja. Keuangan, Akan ada pengeluaran mendadak cukup besar pekan ini. Harus lebih waspada, Dan bijak mengatur keuangan. 10. CAPRI CORN Desember tahun 22 Januari tahun 19 Umum, Dirimu berhak bahagia, Menanggapi sikap negatif orang lain tidak ada yang salah. Hanya saja tetap sabar dan tenang, Jangan terpancing emosi atau Kemarahan, Mudah marah di hadapan orang lain hanya akan merusak citramu. Untuk kesehatan, Cobalah mencukupi kebutuhan air putih. Ramalan asmara, Yang belum berpasangan, Suasana hati sedang buruk. Orang yang selama ini dikira, Memberi harapan ternyata hanya main-main saja denganmu. Bersabarlah dan percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan yang terbaik untukmu. Yang berpasangan, Jangan menjadi beban untuk pasanganmu. Jadilah perempuan kuat dan mandiri. Tidak, Semua hal bisa dibebankan ke pasangan. Dia pun berhak menikmati waktunya sendiri sesekali waktu. Keuangan, Karir, Pekerjaanmu membuatmu sangat nyaman dan bahagia. Namun tempatnya yang jauh membuatmu harus mengambil keputusan untuk melepaskannya. Dan dekat dengan keluarga atau terus menggelutinya dan jauh dari keluarga. Keuangan, Ada pendapatan dadakan dengan jumlah cukup besar. Bersyukurlah dengan rezeki yang ada. Jangan lupa untuk bersedekah juga ya. Jika ingin memulai investasi, Memulainya dari sekarang adalah keputusan yang tepat. 11. Aquarius, Januari tahun 20 Februari tahun 18. Umum, Pastikan untuk selalu semangat menjalani hari. Mimpimu yang selama ini hanya terpendam di hati akhirnya. Terwujud, Mengenai kesehatan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ingat, Kurang-kurangi kebiasaan buruk mengabaikan sarapan. Ramalan asmara, Yang belum berpasangan, Sidiya memberikan lampu hijau untukmu. Bersikaplah seperti biasanya. Dia menyukai dirimu, Yang apa adanya dan tak malu-malu mengutarakan pendapat. Dia menyukainu yang penuh semangat dan selalu ceria. Yang berpasangan, Perbaiki lagi hubungan yang ada. Cuek pada pasangan tak boleh dilakukan setiap hari, Bahkan setiap saat. Dengan bersikap cuek mungkin akan membuatmu nyaman. Tapi, Sesekali waktu dia juga ingin dirimu lebih perhatian dan penuh cinta padanya. Keuangan, Karir ada yang membuatmu merasa jenuh dan Bosan kali ini. Perasaan itu bisa muncul karena perlakuan atasan atau rekan kerja kepadamu. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Keuangan, Investasikan keuanganmu pada barang-barang perniagaan. Sudah lama dirimu tak, Membeli emas, perak atau berlian. 12. PISCES Februari tahun 19 Maret tahun 20 Umum, Tidak ada yang perlu disesali. Hidup tidak serumit yang dirimu bayangkan. Tetap kendalikan diri sebaik mungkin. Agar tidak terlalu down, Pastikan, Untuk menyempatkan diri berkumpul dengan orang-orang yang menyalurkan energi positif. Mengenai kesehatan, Ada sedikit masalah dengan sistem pencernaan. Miliki waktu istirahat cukup. Ramalan asmara, Yang belum berpasangan, Semuanya serba biasa. Dirimu sedang, Kehilangan selera untuk memulai hubungan baru. Tak perlu memaksakan diri. Jika memang belum ada sosok yang membuatmu jatuh cinta lagi. Nikmati kesendirianmu dan belajarlah lebih memahami diri sendiri. Yang berpasangan, Mulai bosan dengan pertanyaan mengenai kelanjutan hubunganmu dan pasangan. Bahwa satai saja dan tak perlu dipikirkan. Dengarkan omongan orang lain tapi sangat sepenuhnya dimasukkan ke dalam hati. Keuangan, Karir, Bukan waktunya untuk, Satai tanpa pekerjaan. Kebutuhanmu terus bertambah. Keputusanmu resign ternyata bukan pilihan yang tepat. Kini dirimu menyadari bahwa untuk mendapatkan pekerjaan baru bukan perkara mudah. Keuangan, Lebih bijak lagi dalam mengelola. Keuangan, Mentraktir teman boleh-boleh saja. Tapi ingat juga kebutuhanmu sendiri. Jangan hura-hura demi dapat sanjungan dari teman tapi dirimu sendiri sangat kekurangan. Sekian prediksi minggu ini untuk Zodiac Anda. Jangan lupa, Klik subscribe, Dan juga like, Dan juga bagikan, Agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, Dengan klik logo lonceng, Di pojok kanan bawah, Terima kasih. Terima kasih telah menonton!